Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Sasenlin segera menyerang. Dia mengembangkan teknik tak tertandingi tingkat raja, teknik ilahi kayu hijau. Itu adalah teknik berbasis kayu yang dapat mengendalikan energi langit dan bumi berbasis kayu. Pergilah ke neraka, jarum ilahi kayu hijau. Sasenlin meraung marah, dan langkah pertamanya adalah membunuh. Dia mengoperasikan gangki di tubuhnya, dan dalam sekejap, jarum ilahi hijau kecil terkondensasi di udara. Jarum ilahi hijau ini dipadatkan dari energi berbasis kayu. Gangki mereka sangat terkompresi. Jika memasuki tubuh seseorang, mereka akan segera mengembang dan berubah menjadi kayu raksasa, menyebabkan seluruh tubuh orang tersebut meledak. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik bela diri yang sangat kejam. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, sejumlah besar jarum ilahi hijau muncul di langit. Itu seperti tetesan air hujan yang turun, menutupi tubuh siaping. Ini membuatnya tidak punya ruang untuk mengelak sama sekali. Selain itu, jarum ilahi hijau ini sangat tajam dan terspesialisasi dalam menembus gangki. Bahkan jika seseorang menggunakan teknik pertahanan, dia tidak akan mampu menahannya. Seseorang akan tertusuk dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya akan menjadi seperti sarang lebah. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut, dan dengan ledakan, kekuatan api langsung meledak. Itu seperti meteor atau anak panah yang tajam, sangat cepat, menembus penghalang suara. Itu berisi kekuatan mengerikan dari esensi matahari, dan sepertinya menyebabkan langit penuh api. Ledakan! Dalam sekejap, ketika Greenwood Divine Needles bersentuhan dengan api, mereka dengan cepat terbakar. Seolah-olah apinya telah bertemu dengan solar, dan tidak dapat dipadamkan. Dalam beberapa tarikan napas, jarum ilahi kayu hijau ini terbakar seluruhnya, berubah menjadi asap hijau. Apa? Mata Sasenlin membelalak, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka teknik bela diri terkuatnya akan dengan mudah dipatahkan oleh anak ini. Seolah-olah dia baru saja meniup debu. Berengsek! Tapi itu belum berakhir. Pada saat ini, Sasenlin merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas purba. Ketakutan yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti air pasang, seolah-olah dia sedang menghadapi ancaman kematian. Siaping terus menyerang. Dengan jentikan ringan lainnya, nyala api yang kental langsung keluar. Itu seperti peluru, menembus udara dan menyerang dengan kecepatan kilat. Peluru api seperti itu terlalu cepat. Meski hanya jentikan ringan, kecepatan ledakannya tidak kalah dengan peluru penembak jitu manapun. Dia baru saja menggunakan Azure Wood Divine Needle dan telah mengeluarkan banyak kekuatannya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan kekuatannya, dia sengaja mendekati Siaping. Saat itu, keduanya begitu dekat satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak dapat memulihkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak dapat memblokir serangan ini sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika peluru api melesat ke arahnya. Dong. Detik berikutnya, peluru api itu tenggelam ke tubuh Sasenlin. Tidak, Sasenlin berteriak ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kepanikan, ketakutan, keputus asaan, dan emosi lainnya. Pengalaman hidup masa lalunya melintas di benaknya seperti lentera. Ledakan. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya meledak seperti balon. Peluru api itu langsung membengkak di tubuhnya dan berubah menjadi bola api besar. Tubuhnya langsung terkoyak dan meledak di tempat. Api menyembur ke segala arah dan mengubah tubuhnya menjadi tumpukan pasta daging. Nyala api bahkan membakar tulangnya menjadi abu. Hal ini wajar terjadi. Bahkan murlok yang kuat seperti Shark 17 dibunuh oleh Siaping dalam beberapa gerakan. Meskipun Sasenlin memiliki beberapa kemampuan, bagaimana dia bisa menolak. Dia terbunuh dalam satu gerakan. B asteris jingan, beraninya kamu membunuh Sasenlin. Beraninya kamu. Zhang Xiang kaget dan marah. Matanya terbuka lebar karena serangan Siaping terlalu cepat. Dia telah membunuh Sasenlin dalam sekejap mata. Saat ingin bergerak, seluruh tubuh Sasenlin hancur dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Yang lainnya juga sangat marah. Melihat rekan mereka dibunuh oleh anak ini dalam sekejap mata, dan di depan banyak orang, tanpa keraguan, hanyalah sebuah tamparan di wajah mereka. Terlebih lagi, mereka berasal dari tentara berdosa. Mereka dianggap sebagai bagian dari tentara. Membunuh mereka sama dengan menyinggung tentara, dan mereka dicari. Siapapun yang berani menyentuhnya harus berpikir dua kali. Tapi anak ini baik, dia tidak bermoral dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kamu berani membunuh orang meski mendapat kecaman dari dunia, kenapa aku tidak bisa siaping mencibir. Karena mereka berani melakukannya, dia berani melakukannya lagi. Orang-orang ini berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh mereka hanya karena mereka berasal dari tentara berdosa. Lelucon yang luar biasa. Serang, anak ini sudah menjadi musuh kita. Entah dia mati atau kita mati. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Zhang Xiang meraung. Wajahnya galak, dan niat membunuhnya mendidih. Itu benar, dia dari perusahaan raksasa. Jika masalah keinginan kita untuk membunuhnya terungkap, kita tidak akan bisa lolos dengan mudah. Kita akan menderita balas dendam yang tiada akhir. Jika kita ingin hidup, kita harus membunuh dia. Kami tidak akan berhenti sampai dia mati. Chen Boning juga berteriak dengan marah, mengungkapkan identitas siaping, sepenuhnya memotong anggota tentara berdosa lainnya. Karena mereka bermusuhan dengan anak ini, mustahil untuk menyerah. Mereka harus menentukan pemenang dan pecundang, menentukan hidup dan mati. Membunuh. Sekelompok orang dari tentara berdosa saling melirik. Mereka sudah menaiki kapal bajak laut ini. Bahkan jika mereka ingin pergi, itu tidak mungkin. Mereka harus menempuh jalan ini sampai akhir. Mimpi kematian yang mabuk. Penguburan pedang mabuk. Dunia manusia yang mabuk. Puncak mabuk ekstrim. Mimpi mabuk samsara. Dalam sekejap mata, lima master pedang hebat menyerang pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya di langit keempat alam Grandmaster. Mereka semua telah mengembangkan seni pedang tingkat raja, kematian mimpi mabuk. Setiap gerakan seni pedang ini mengandung kekuatan yang besar. Saat digunakan, kekuatannya tidak ada habisnya, menyebabkan musuh berhalusinasi, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka avici, menderita rasa sakit yang tiada habisnya. Hanya satu orang saja yang mampu melancarkan serangan sekuat itu. Sekarang lima master pedang hebat bergabung pada saat yang sama, itu tidak sesederhana satu tambah satu. Kekuatannya ditumpangkan secara gila-gilaan, seperti gelombang laut, masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Di masa lalu, kelima orang ini adalah sekelompok pembunuh yang menghususkan diri dalam membunuh bangsawan dan politisi. Dengan seni pedang ini, mereka telah membunuh banyak musuh. Bahkan ketika polisi datang untuk mengejar mereka, mereka semua dibunuh oleh mereka. Ahli pedang biasa bukanlah tandingan mereka. Untuk menangkap mereka, polisi juga membayar mahal, dan memakan banyak korban jiwa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyerang, menyelimuti tubuh siaping sepenuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Waktu yang tepat, cahaya dingin muncul di mata siaping. Dengan keras, dia langsung mengeluarkan senjata berharga yang diperoleh dari Medan Perang Iblis Surgawi, Pedang Ilahi Naga Api. Dia memegang pedang dan memasukkan gang ki ke dalamnya. Dengan keras, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, Medan Api yang menakutkan segera muncul. Nyala api besar membubung ke langit, mencapai ketinggian puluhan meter. 782. Bang! Segera setelah pedang ilahi naga api muncul, aura pedang api yang menakutkan meledak, membentuk aura menakutkan yang segera menghancurkan aura pedang dari lima Grandmaster. Bahkan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang meledak ke segala arah. Lima Grandmaster pedang dao segera dikirim terbang kembali, darah dan ki mereka bergejolak akibat dampaknya. Harta karun cemerlang lainnya, Zhang Xiang dan yang lainnya merasa iri. Mereka ingin mendapatkan harta karun besar, tetapi tidak bisa. Sekalipun mereka harus membayar mahal, mereka tetap tidak bisa. Tapi anak ini dengan santainya mengeluarkan alat berharga. Itu sungguh tidak masuk akal. Mati! Siaping mengacungkan pedang ilahi naga api dan menampilkan bentuk pertama teknik pedang empat musim, matahari musim semi yang berlama-lama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, energi stelar di udara bergetar dan pedang ilahi naga api melepaskan aura pedang berapi satu demi satu. Aura pedang mengembun hingga ekstrim dan berubah menjadi tetesan hujan. Tetesan air hujan melayang di udara dan jatuh dari langit, menutupi seluruh area. Seolah-olah ada rudal yang dibombardir dari langit. Kekuatan teknik pedang empat musim itu sendiri, kekuatan energi bintang siaping, dan penambahan pedang ilahi naga api membuat kekuatan aura pedang tak terbayangkan. Satu serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tidak baik. Ekspresi kelima Grandmaster berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan aura pedang yang berapi api. Jika mereka terkena dampaknya, kemungkinan besar mereka tidak akan ada apa-apanya. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk lari. Dong. Flaming Swatki menghujani seperti meteor, membombardir tubuh lima Swat Dao Grandmaster. Bang. Salah satu Grandmaster tertangkap basah dan langsung terkena salah satu aura pedang yang berapi api. Aura pedang menembus tubuhnya dan darah menyembur keluar seperti percikan api. Aura pedang yang berapi api mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Saat memasuki tubuh Grandmaster, kekuatan api itu meledak seperti bola meriam. Ark. Sang Grandmaster berteriak dengan sedih. Wajahnya mengerikan, tapi perjuangannya tidak berhasil. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sangat mati. Berlari. Empat Grandmaster pedang dao yang tersisa ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka hanya berharap tidak lebih dari menumbuhkan beberapa kaki lagi, dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam upaya untuk segera melarikan diri dari area yang ditutupi oleh pedang ki ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Siaping menebas lagi. Gaya kedua dari ilmu pedang empat musim, musim panas yang terik. Dengan ledakan, serangan pedang ini sangat dahsyat, melepaskan pedang api ki yang menakutkan. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga api yang dapat melahap langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Suhu di sekitarnya langsung naik puluhan derajat, seolah musim panas terpanas telah tiba. Air di tanah menguap seluruhnya, berubah menjadi tanah hangus dengan banyak retakan. Berhenti. Merasakan ancaman dari pedang ki ini, ekspresi Zhang Xiang dan yang lainnya sangat berubah. Mereka merasa tidak bisa terus berdiam diri dan menonton. Mereka segera bertindak, ingin menyelamatkan para Grandmaster tersebut. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Siaping tetap bergeming dan terus menebas dengan pedangnya. Seperti auman naga api, ia mengejar empat Grandmaster ilmu pedang, menyapu semua yang dilewatinya. Dengan ledakan, naga api membuka mulutnya dengan kejam dan menelan keempat Grandmaster dao pedang ke dalam perutnya. Api yang mengerikan mulai berkobar. Beberapa detik kemudian, keempat master pedang dao berubah menjadi mayat hangus dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Bajingan, kamu mendekati kematian. Pergi, bunuh dia, jangan menahan diri. Siapapun yang membunuh orang-orang dari tentara berdosa harus mati. Kalian semua harus mati. Zhang Xiang dan yang lainnya meraung dengan niat membunuh. Beberapa dari mereka menggunakan Roaring Tiger Fish. Pukulannya seperti auman harimau ganas, dengan kekuatan seperti binatang buas yang menuruni gunung. Seolah-olah pukulan ini saja dapat meruntuhkan gunung kecil. Beberapa orang menggunakan Soaring Cloud Palem, yang bersifat ilusi seperti awan di langit. Namun, ia mengandung kekuatan ganas yang dapat menghancurkan batu dan membelah logam. Beberapa orang menggunakan teknik pedang yang hampir mencapai kesempurnaan. Seolah-olah seluruh bumi terbelah dua oleh pedang itu. Mereka tak terkalahkan dan memiliki keberanian 10 ribu orang. Para Grandmaster dari tentara berdosa ini telah mengasah seni bela diri mereka hingga mencapai puncaknya. Itu seperti senjata pembunuh berbentuk manusia. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan yang menakutkan. Sekarang ada lebih dari 10 Grandmaster yang menyerang, seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda. Matilah aku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sampah seperti kamu? Tahukah kamu betapa berharganya kamu? Siaping berteriak dan mengedarkan mantra murni yang abadi. Bentuk ketiga dari permainan pedang empat musim, angin musim gugur yang gemerisik. Serangan pedang ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membakar padang rumput. Dengan siaping sebagai pusatnya, beberapa lidi sekitarnya dipenuhi dengan suasana suram. Semuanya mulai layu. Seolah-olah pada saat ini, pedang ki yang berapi api dari pedang ilahi naga api tidak memiliki panas. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasa sangat kedinginan, jenis yang dapat membekukan hati dan tulang mereka. Bukan jenis flu yang menyerang tubuh, tapi jiwa. Itu membuat orang merasa jiwa mereka terbunuh puluhan kali, seolah-olah mereka telah jatuh ke mata air kuning sembilan neraka. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, pedang ki meledak, membombardir para Grandmaster. Detik berikutnya, garis tipis darah muncul di leher mereka. Sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Ah! Segera, lima atau enam Grandmaster mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mata mereka terbuka lebar, seolah tak menyangka akan dipukul begitu saja. Pedang itu menebas tanpa suara, dan leher mereka dipotong oleh pedang ki. Dengan sekejap, kepala mereka terangkat, jatuh ke tanah seperti bola, dan terus menggelinding. Oh tidak, orang ini terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, dia punya senjata berharga. Kita tidak bisa mengalahkannya. Melihat beberapa Grandmaster dipenggal seperti ayam, Zhang Xiang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Hal ini terutama terjadi pada Zhang Xiang dan Chen Boning. Mereka lah yang paling tersentuh. Selama kontes jenius, anak ini hanyalah seorang junior di alam master bela diri. Dibandingkan dengan siswa inti seperti mereka, dia jauh lebih lemah. Namun, setelah beberapa bulan, setelah mengalami medan pertempuran iblis surgawi, dia telah maju pesat dan dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga kedua. Itu sungguh kemajuan yang luar biasa. Sekarang menghadapi Xiaoping, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sekalipun mereka bertarung dengan senjata dan peluru sungguhan, mereka akan terbunuh di tempat. Perbedaan kekuatan tempurnya sangat besar. Memikirkan hal ini, mereka merasa sangat sedih. Sejak kapan orang yang mereka anggap remeh ini bisa melampaui batas dan memamerkan kekuatannya? Kalian semua, tetap di sini. Niat membunuh Xiaoping mendidih. Karena dia telah membunuh begitu banyak orang, dia sama sekali tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Terutama kejahatan membunuh tentara pendosa. Bahkan jika perusahaan raksasa dapat melindunginya, dia mungkin akan menderita penderitaan tertentu. 783 Dong Xiaoping menyalurkan kibumi yang agung di tubuhnya ke pedang ilahi naga api, mengaktifkan kekuatan senjata sepenuhnya. Dalam sekejap, dia menikamkan pedangnya ke tanah. Bentuk keempat dari ilmu pedang empat musim, pembusukan segala sesuatu. Bang, bang, bang. Saat pedang ilahi naga api menusuk ke tanah, seluruh tanah meledak. Pedang ki yang kuat meledak di tanah dalam radius beberapa mil, dan pedang ki yang sangat tajam satu demi satu melesat keluar dari tanah. Dengan suara dentang, bila-bila pedang muncul dari tanah satu demi satu, memancarkan rasa dingin yang tiada taraf. Seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi gunung pisau dan lautan api, memusnahkan dan menghancurkan segalanya. Swat wheel semacam ini sangat menakutkan. Dingin sekali hingga seakan membekukan hati dan jiwa seseorang. Seolah-olah Grim Rapper keluar dari neraka dengan sabit untuk memanen jiwa. Ah! Satu demi satu, para Grandmaster mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka lengah dan langsung tertusuk pisau yang ditembakkan dari tanah. Darah mengucur, dan bahkan hati mereka hancur. Mereka dipaku ke tanah seperti tusuk sate. Darah dalam jumlah besar menetes ke bawah, mewarnai tanah menjadi merah. Mustahil! Teriak Chen Boning. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia menggunakan gerak kaki tingkat raja, gerak kaki 8-3 gram-9 istana. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mencoba menghindari pedang yang ditembakkan dari tanah. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Jumlahnya ribuan, padat dan menutupi seluruh area. Dia menggunakan gerak kaki ini untuk terus bergerak dan menghindari serangan puluhan bilah pedang. Tapi ketika ratusan bilah menyerang pada saat bersamaan, dia tidak bisa lagi mengelak. Dong! Hanya dengan satu pukulan, seluruh tubuhnya tertusuk oleh pedang yang menyala-nyala. Tubuhnya berubah menjadi sarang lebah besar, dan darah mengalir keluar. Mata Chen Boning terbuka lebar. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia mati dengan mata terbuka lebar. Berengsek! Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Aku akan membunuhmu. Wajah Zhang Xiang sangat galak saat dia melihat orang-orang di sekitarnya mati satu per satu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tahu bahwa betapapun kerasnya dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Segera, dia ingin meledakkan cincin baja pintar di tubuhnya. Ada bahan peledak yang kuat di sana. Jika diledakkan, itu akan cukup untuk meruntuhkan area tersebut dalam jarak beberapa mil ke tanah. Cincin baja ini tidak hanya digunakan untuk mencegah mereka kabur, tapi juga bisa digunakan untuk meledakkan dan binasa bersama musuh. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat menyeret beberapa dari mereka ke bawah. Hah! Xia Ping cerdas. Dia merasakan bahaya yang kuat datang dari Zhang Xiang. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain melakukan apapun. Seni tujuh anak panah menusuk kepala. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya. Stellar energi miliknya bergetar dan mengembun menjadi belati. Suara mendesing. Dalam sekejap, Xia Ping melemparkan belati itu tanpa suara, bersembunyi di kehampaan. Detik berikutnya, belati itu tiba di depan Zhang Xiang. Sebelum Zhang Xiang bisa memikirkan apapun, belati itu segera memenggal kepalanya. Ia terbang seperti bola sepak, jatuh ke tanah, dan berguling-guling. Zhang Xiang mati. Hingga saat ini, semua anggota pasukan dosa yang melancarkan serangan telah tewas, dan tidak ada satupun yang masih hidup. Hah! Apakah ada bom di cincin baja ini? Xia Ping menoleh dan segera melihat lingkaran besi di leher para pendosa. Dia menyelidikinya dengan kekuatan pikirannya dan menemukan bahwa lingkaran besi ini tidak biasa. Suara mendesing. Secara refleks, dia membuat gerakan menggenggam, dan tangan energi astral melesat keluar, meraih semua lingkaran baja itu. Kemudian, seperti raksasa yang melemparkan batu besar, dia melemparkan lingkaran itu. Ledakan. Dalam sekejap, lingkaran besi tersebut terlempar ke udara dan meledak di tempat. Awan jamur besar muncul, dan suara gemuruhnya sangat mengejutkan. Energi yang terkondensasi menyapu ke segala arah, menghancurkan banyak bangunan. Gelombang panas melonjak, dan banyak tembok yang rusak hancur. Adegan itu sangat mengejutkan. Jika Siaping tidak waspada, ledakan lingkaran besi ini akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Kemungkinan besar lingkaran besi ini telah diprogram sejak lama. Begitu pemiliknya meninggal, mereka mungkin akan meledak dengan sendirinya, mengubur musuh yang membunuh para pendosa. Tidak buruk, ada harta karun dan manual rahasia. Setelah krisis teratasi, Siaping menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan segera mencari harta karun pada para pendosa. Dia segera menemukan bahwa mereka membawa banyak ramuan penyembuhan dan ramuan yang dapat memperkuat budidaya seni bela diri. Obat mujarab ini juga sangat berguna bagi seorang Grandmaster. Hah? Bukankah ini buku rahasia seni bela diri yang dimiliki Sasenlin? Panduan rahasia ini sepertinya disebut Greenwood Magic Needle. Siaping mengangkat alisnya, dia segera tahu bahwa seni bela diri ini adalah seni bela diri yang pernah digunakan Sasenlin sebelumnya. Apalagi kekuatannya tidak sederhana, itu memadatkan Greenwood Gangki menjadi sebuah jarum dan menembakkannya. Itu jahat dan kejam. Jika musuh terkena Greenwood Magic Needle ini, mereka akan langsung meledak dan mati. Lumayan, seni bela diri ini sangat cocok untukku. Mata siaping tiba-tiba menjadi cerah. Meskipun seni bela diri ini termasuk dalam atribut kayu, teknik penggunaan Gangki layak untuk dipelajari. Jika dia bisa memadatkan Flaming Gangki menjadi jarum ajaib dan menembakkannya, itu akan menjadi seperti senjata tersembunyi legendaris yang tiada tarahnya, Storm Thunder Flower Needle. Kekuatan serangan seperti itu pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Flaming Magic Needle seperti itu bisa meledak di tempat ketika ditembakkan ke tubuh musuh. Menurut kekuatan ledakan Flaming Gangki, itu akan jauh lebih kuat daripada ledakan Wood Gangki. Apakah begitu? Mata siaping berbinar. Dia melihat pada manual rahasia dan segera mendapatkan pemahaman. Bagi dirinya saat ini, ia telah dipromosikan menjadi seorang guru dan mengembangkan banyak pedoman rahasia raja. Dia sudah memiliki kemampuan pemahaman yang sangat kuat. Dia tidak membutuhkan sistem untuk mencerahkannya sama sekali. Dia sudah bisa memahami dengan analogi dan menarik kesimpulan tentang hal-hal lain dari satu contoh. Secara khusus, peningkatan kekuatan jiwa juga memperkuat kemampuannya untuk memahami seni bela diri. Bas gelombang-gelombang. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan mengedarkan kigongnya. Gangkinya bergetar dan segera mengembun menjadi jarum baja merah. Dengan suara mendesing, jarum baja itu melesat seperti kilat. Dalam sekejap, ia menembus batu besar seberat puluhan ton di depannya dengan mudah. Batu besar itu tertembus di tempat. Itu sangat rapuh seperti tahu. Kemudian, flaming steel needle segera melebar dan berubah menjadi bola api besar yang meledak di tempat. Ledakan. Segera, batu besar itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Kekuatannya luar biasa. Bahkan lubang yang dalam muncul di tanah, dan tanah di tanah terciprat keluar. Siaping sangat puas dengan kekuatan tersebut. Hanya satu jarum baja saja sudah sangat menakutkan. Jika ribuan jarum baja ditembakkan, kekuatannya tidak terbayangkan. Atau mungkin itu lebih cocok untuknya daripada bom bola api. Apakah tidak ada manual rahasia lainnya? Siaping terus mencari, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat lagi menemukan manual rahasia seni bela diri lainnya. Sepertinya hanya Sasenlin yang memilikinya. Mungkin dia ingin memahaminya setiap saat, jadi dia melakukan ini. Dia mungkin tidak menyangka akan mati, dan bahkan membocorkan manual rahasia seni bela diri yang berharga di keluarganya. 784. Saat ini, Markas Besar Tentara Berdosa. Ketika Zhang Xiang dan yang lainnya meninggal, sensor kehidupan di tubuh mereka segera mengirimkan berita kematian mereka, dan kader Markas Besar Tentara Berdosa segera mengetahui berita tersebut. Apa? Seorang jenderal berpangkat tinggi terkejut, apa yang terjadi? Zhang Xiang dan yang lainnya sudah mati. Bukankah mereka melakukan tugas yang sangat sederhana? Itu hanya membunuh beberapa bajak laut, dan musuh sudah terlihat, bagaimana mereka bisa mati. Dan itu adalah kehancuran total. Setelah mendapat kabar tersebut, dia sangat terkejut. Karena bahkan di pasukan berdosa, Grandmaster adalah kekuatan yang sangat kuat, dan kematian seseorang dapat dianggap sebagai kerugian besar. Sekarang Zhang Xiang dan yang lainnya semuanya tewas, yang mengejutkan banyak jenderal. Meskipun kekuatan bajak laut hiu darah bagus, kekuatan Zhang Xiang tidaklah sederhana. Bahkan jika mereka benar-benar ditemukan oleh bajak laut hiu darah, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk dihancurkan sepenuhnya. Akan selalu ada beberapa dari mereka keluar hidup-hidup. Apa yang terjadi pada akhirnya? Seorang laksamana botak juga sangat bingung. Jika seorang Grandmaster yang bermartabat ingin melarikan diri, sangat sedikit orang yang bisa membunuh mereka. Namun kini mereka semua telah meninggal, dan tidak ada yang selamat, yang membuat banyak orang merasa bingung. Aku tidak tahu. Seorang petugas intelijen menggelengkan kepalanya, dikatakan bahwa kali ini mereka pergi ke sarang bajak laut hiu darah, yang tampaknya merupakan pulau berkabut dengan labirin alami. Bahkan tempat markas bajak laut hiu darah berada mengandung banyak misteri. Mungkin Zhang Xiang dan yang lainnya jatuh ke dalam perangkap dan semuanya terbunuh, atau mungkin mereka kurang beruntung dan melanggar semacam tabu di tempat itu. Dia mengatakan pikirannya. Banyak jenderal mengangguk. Lautan yang tak berujung memang misterius dan tidak bisa ditebak, serta banyak misteri yang belum terpecahkan, apalagi di beberapa lautan akan selalu ada banyak bahaya yang tidak diketahui. Bahkan raja pun mungkin tidak bisa lepas dari bahaya semacam ini. Jika Zhang Xiang dan yang lainnya, karena alasan tertentu, menyentuh semacam kekuatan tabu di laut, dan akibatnya, mereka semua terbunuh, itu tidak mengherankan. Memeriksa. Seorang jenderal berpangkat tinggi segera berkata, segera periksa penyebab kematian Zhang Xiang, dan lihat apakah mereka mati dalam perangkap bajak laut. Atau apakah mereka kurang beruntung dan tidak sengaja menyentuh tempat yang tabu dan mati. Tidak peduli bagaimana mereka meninggal, kita harus mencari tahu alasannya. Nada suaranya kasar. Iya, jenderal. Banyak petugas intelijen langsung memberi hormat dengan ekspresi serius. Berita kematian Zhang Xiang dan yang lainnya dengan cepat menyebar, dan banyak siswa inti yang bergabung dengan tentara berdosa mengetahuinya. Ekspresi Huo Gang, Cao Zhengbin, dan yang lainnya berubah drastis. Satu lagi yang mati. Banyak siswa inti yang begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan kaki mereka lemas. Sejak mereka bergabung dengan Sinful Army beberapa bulan lalu, meski angka kematiannya tidak tinggi, masih ada beberapa siswa inti yang tewas dalam kecelakaan. Dan sekarang, bahkan Zhang Xiang, Chen Boning, dan Sha Shen Lin, tiga siswa inti, telah meninggal. Tiga di antaranya tewas dalam sekejap. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan, dan wajah mereka pucat pasi. Tidak, ini tidak akan berhasil. Kita harus melarikan diri. Jika kita terus tinggal di tempat terkutuk ini, kita pasti akan mati. Misi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh manusia. Seorang siswa inti pingsan, dia ingin melarikan diri. Bagaimana? Huo Gang mencibir. Jangan lupa apa sebenarnya yang ada di lehermu. Jika kamu berani mengambil setengah langkah pun dari markas tentara berdosa, itu akan segera meledak dan kamu akan dieksekusi di tempat. Jika kamu ingin mati, larilah. Mendengar kata-kata tersebut, banyak siswa inti yang merasa putus asa. Mereka menyentuh cincin logam di leher mereka. Ini hanyalah sebuah cincin budak, yang mengendalikan mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mati jika tetap di sini, tapi kami juga akan mati jika melarikan diri. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Itu semua salah siaping. Jika bukan karena bajingan itu, bagaimana kita bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Untuk berpikir bahwa kita semua adalah keturunan raja, namun kita sebenarnya dirugikan oleh negara udik itu hingga menjadi negara yang menyedihkan. Kita bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati kita. Ini adalah penghinaan besar. Jika aku tidak membalas dendam untuk ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Anak nakal itu nampaknya baik-baik saja sekarang. Dia maju ke alam mahir elit dan menjadi anggota inti perusahaan raksasa. Dia sudah mulai bangkit dengan cepat. Menurutku dia bahkan tidak memandang kita sebagai pecundang lagi. Aku tidak bisa menerima ini. Kenapa anak nakal ini bisa makan dan minum sepanjang hari sementara kita berada dalam keadaan yang menyedihkan? Masing-masing siswa inti mengertakkan gigi, dipenuhi kebencian terhadap siaping. Jika siaping muncul di hadapan mereka, mereka pasti akan bergegas dan menguliti ini hidup-hidup. Huo Gang dan Cao Zhengbin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka saat urat hijau muncul di dahi mereka. Menarik, apakah kalian ingin balas dendam? Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di ruang ini. Tawa menyeramkan terdengar, bergema di udara. Siapa ini? Huo Gang dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung mundur dan memandang bayangan hitam dikejauhan dengan waspada. Tampaknya ia tidak memiliki tubuh fisik. Itu hanya segumpal asap hitam. Aku bukan manusia, tapi iblis, kata bayangan itu. Mata Huo Gang berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Jadi begitulah. Keadaan kehampaan seperti ini, jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya menjadi salah satu pembunuh terkuat di ras iblis, iblis bayangan. Benar, aku memang shadow demon. Iblis bayangan mengakuinya. Huo Gang menatap bayangan iblis. Ini adalah markas besar tentara berdosa. Para ahli sama banyaknya dengan awan dan bahkan ada sistem pengawasan. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Dia tidak bisa mengerti. Tentu saja aku punya metodeku sendiri. Ada pun apa itu, kamu tidak perlu bertanya. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu ingin siaping mati? Kata iblis bayangan dengan tenang. Apa maksudmu? Huo Gang dan yang lainnya menatap shadow demon. Saya yakin kalian juga tahu bahwa siaping telah melakukan kejahatan dan membawa bencana keempat penjuru, menyebabkan banyak raja iblis menjadi marah. Shadow demon dengan tenang berkata, banyak raja iblis di miriat demon mountain ingin manusia ini mati. Mereka ingin dia segera mati. Itulah mengapa kami membutuhkan bantuanmu untuk menemukan keberadaan manusia siaping itu. Saya yakin ini seharusnya tidak menjadi hal yang sulit bagi kalian. Dan bagaimanapun, ini adalah Sinful Army, salah satu organisasi intelijen terbesar di pemerintahan manusia. Ia dengan tenang menatap Huo Gang dan yang lainnya. Kalian adalah iblis dan kami adalah manusia. Kami seperti api dan air, sama sekali tidak dapat didamaikan. Jika kami membantu kalian, apa untungnya bagi kami? Huo Gang mencibir. Shadow demon terkekeh, kalian benar. Kalian tidak akan mendapat manfaat apapun dengan membantu kami. Satu-satunya keuntungan adalah kalian bisa menyaksikan manusia siaping mati. Hanya keuntungan kecil ini. Apakah kalian bersedia atau tidak? Itu mengungkapkan ekspresi acuh-ta'acuh. Iya. Huo Gang dan yang lainnya mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Tidak ada manfaat yang lebih menggiurkan dari ini. Jika siaping yang penuh kebencian itu mati, maka tidak masalah jika tidak ada manfaatnya. Atau bisa dikatakan menyaksikan bocah nakal yang mendominasi itu mati adalah keuntungan terbesar. Bahkan jika mereka harus bergandengan tangan dengan iblis, mereka tidak akan ragu. 785 Saat ini, di Pulau Hiu Darah Banyak mayat bajak laut, serta mayat tentara berdosa, terbakar abis oleh api siaping dan berubah menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Bahkan jika seseorang datang ke Pulau Hiu Darah, mereka tidak akan tahu siapa yang melakukan ini. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka sudah mati. Mungkin mereka hilang. Layak menjadi rumah harta karun bajak laut hiu darah, ada begitu banyak harta karun di dalamnya. Datang ke rumah harta karun bajak laut hiu darah, siaping sangat kejam. Dia meninju pintu rumah harta karun dan langsung melangkah ke rumah harta karun. Dia memandangi pegunungan perhiasan emas dan perak, serta berbagai ramuan, ramuan, dan biji berharga di depannya. Dia hanya bisa menghela nafas. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada harta senilai 1 triliun koin federal di sini. Dia tidak tahu sudah berapa tahun bajak laut hiu darah merampok untuk mengumpulkan harta karun ini. Tapi sekarang semuanya menjadi miliknya. Jarah, rampas semuanya. Siaping sangat bersemangat. Dia segera mengambil tindakan dan memasukkan semua harta karun itu ke dalam space ring miliknya. Dia bahkan tidak melepaskan satu skrup pun. Rasanya seperti mencabut bulu angsa. Hanya dalam waktu setengah jam, rumah harta karun telah dikosongkan sepenuhnya. Namun, dia tidak menemukan harta karun apapun di sini. Diperkirakan bendera pembunuh darah di Shark 17 adalah harta terbesarnya. Jika dia ingin mengambil yang kedua, itu akan sangat sulit. Hah. Tiba-tiba, mata siaping berbinar. Dia mendengar perintah dari sistem. Seseorang mempunyai niat membunuh terhadapnya dan mencoba melaksanakan rencana melawannya. Jadi begini, apakah Huo Gang dan siswa inti lainnya? Saya tidak menyangka kelompok orang ini akan begitu gigih setelah memasuki Tentara Dosa. Mereka bahkan berencana berkolusi dengan Monster Aceh. Mereka benar-benar tidak belajar dari kesalahan mereka. Siaping mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa Monster Aceh dan Huo Gang berkolusi satu sama lain dan berencana untuk membunuhnya. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Meskipun siaping sangat percaya diri dengan kemampuannya menyembunyikan keberadaannya, berdiri di tepi sungai akan selalu membuat sepatunya basah. Akan selalu ada saatnya keberadaannya terungkap. Ini juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Lagi pula, dengan Huo Gang dan siswa inti lainnya yang mengendalikan intelijen Tentara Dosa, diperkirakan tidak akan lama lagi mereka akan mengetahui keberadaannya. Dia ingin memanfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ketika saatnya tiba, bahkan jika pembunuh klan iblis datang, dia akan membuat kelompok iblis meminum kebencian dan membayar harga yang mahal. Ayo kembali. Setelah menjarah semua harta karun di Pulau Hiudara, siaping tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan Pulau Hiudara, berniat kembali ke kota raksasa. Namun, dia tidak menggunakan kapal Dewa Bulan untuk segera kembali. Sebaliknya, dia berjalan di atas ombak laut. Ia ingin meminjam kekuatan alam untuk terus mengasah budidaya silatnya. Ini juga merupakan bentuk kultivasi. Wuss! Siaping mengedarkan energi astral di tubuhnya dan menginjak ombak biru. Telapak kakinya ditutupi lapisan energi astral yang tebal. Seolah-olah kakinya menginjak lantai semen dan dia berjalan di laut seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Karena dia perlu mengedarkan stelar energinya setiap saat untuk menjaga keseimbangan tertentu dalam tubuhnya, dia harus mencapai tingkat kendali yang baik atas stelar energinya. Kalau tidak, dia akan mudah jatuh ke laut. Apalagi di laut, ombaknya sedang bergelombang. Dari waktu ke waktu, gelombang besar akan menghantam, cukup untuk membalikkan sebuah kapal raksasa. Siaping juga harus memikirkan cara untuk melawan mereka. Gelombang besar itu menghantam dengan kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan seperti itu tidak lain adalah serangan dari seorang Grandmaster. Orang biasa akan langsung hancur menjadi pasta daging dengan kekuatan ini. Hanya seorang Grandmaster yang berani berkultivasi di laut berbahaya seperti laut tak berujung. Luar biasa! Siaping mengedarkan kigongnya secara ekstrim. Energi astral mengalir di sekitar meridiannya. Ibarat mobil sport yang melaju di jalan raya. Itu sangat menyenangkan. Di laut tak berujung, dia bisa menunjukkan kekuatannya sepuasnya. Manusia? Ada manusia yang berlarian di laut. He he, ku dengar daging manusia itu enak sekali, apalagi beberapa pejuang. Tubuh mereka mengandung energi ramuan spiritual. Bunuh dia dan kita akan mengadakan perjamuan malam ini. Pelarian siaping yang tidak bermoral juga diperhatikan oleh beberapa manusia ikan di laut. Ada yang ketakutan dan tidak berani mendekat, tapi ada juga fishman yang terampil dan berani yang ingin membunuh siaping. Manusia, berhenti di situ. Ada sesuatu yang ingin kami diskusikan denganmu. Salah satu manusia ikan berteriak. Mata kecilnya berputar-putar, menyembunyikan niat jahat. Ia ingin siaping berhenti, sehingga ia bisa mengepung dan membunuhnya serta melahap dagingnya. Enyahlah. Siaping bahkan tidak melihatnya. Seluruh tubuhnya terbungkus stelar energi. Dia seperti bola meriam. Dia tidak peduli dengan manusia ikan di sekitarnya yang ingin menyakitinya dan langsung bergegas keluar. Ah. Manusia ikan itu tertangkap basah. Mereka tidak menyangka siaping menjadi begitu biadab. Mereka mencoba menghentikannya, tapi bagaimana mereka bisa? Kecepatan siaping sangat cepat, menembus penghalang suara. Mencoba menghentikan orang seperti itu tidak lain adalah orang biasa yang mencoba menghentikan kereta berkecepatan tinggi dengan kecepatan penuh. Bang. Segera, seorang manusia ikan yang mencoba menghentikan siaping dihantam menjadi bola saus daging di tempat, diubah menjadi pasta daging, dan mati tanpa seluruh tubuh. Beberapa manusia ikan di sebelahnya mencoba untuk naik, tetapi mereka juga terlempar oleh ombak besar di sekitar mereka. Ombak besar itu seolah berubah menjadi tangan raksasa, menamparkan dengan keras, dan segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Siaping berlari sepanjang jalan. Itu berantakan, meninggalkan ratusan mayat manusia ikan, berwarna merah cerah. Jika ini terjadi di dunia manusia, itu akan menjadi lokasi kecelakaan mobil, dengan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di laut, hal ini merupakan hal yang sangat lumrah. Setiap kali mereka berburu, mereka tidak tahu berapa banyak ikan yang mati. Beberapa manusia ikan melihat bahwa manusia ini sangat ganas, tidak kurang dari monster laut dalam, dan mereka semua gemetar ketakutan, tidak lagi berani menghentikannya. Selama lima hari berturut-turut, Siaping berlari di lautan tak berujung, berjalan di atas ombak, dan kecepatannya sangat cepat, memicu gelombang besar yang menakjubkan. Dari kejauhan, dia tampak seperti ikan terbang yang sedang berenang. Nyaman. Siaping merasa tubuhnya sangat nyaman. Ini adalah semacam kultivasi yang ekstrim. Ada ombak besar di atas laut sepanjang waktu, menamparkan tubuhnya. Menjalankan keterampilan pelindung laut utara adalah untuk membantunya berkultivasi. Gangki di tubuhnya juga berkembang pesat, seolah-olah dia telah bertarung dengan master kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mendapat banyak manfaat. Bahkan setelah kultivasi keras semacam ini, dia telah menguasai gangki di tubuhnya hingga tingkat yang halus, dan bahkan mempertajam kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat, seolah-olah dia telah melalui ribuan tekanan. Meskipun ada kalanya gangkinya dikonsumsi secara berlebihan, dia meminum cairan spiritual dan ramuan, yang dapat dengan cepat menggantikan gangki di tubuhnya, sehingga dia dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Bang, bang, bang. Siaping merasa tubuhnya penuh dengan gangki. Setelah tiga hari berkultivasi, dia berhasil menembus lima atau enam titik akupuntur secara berurutan, yang meningkatkan gangki di tubuhnya secara signifikan. Sepertinya dia akan mencapai puncak langit kedua dari kekuatan tertinggi. 786. Benar saja, bertarung dengan alam juga merupakan salah satu jenis kultivasi. Saat ini, Siaping dengan santai menginjak ombak. Setelah beberapa hari berkultivasi, kendalinya atas energi bumi seperti ikan di air, dan dia tidak tahu berapa kali lebih kuat sebelumnya. Setiap sudut tubuhnya ditutupi energi bumi, dan dia bahkan bisa memanjangkannya, menyatu dengan laut. Tampaknya pada saat ini, dia juga telah menyatu dengan laut, sepenuhnya mengendalikan ritme ombak. Setiap kali dia bergerak, ombaknya akan berguncang, dan dia bisa menggunakan kekuatan ombak untuk bergerak maju dengan cepat. Dibandingkan sebelumnya, Siaping tampak lebih mudah berjalan di laut, seolah-olah dia bisa mengendalikan kekuatan laut dan menghemat banyak kekuatannya. Ini adalah manipulasi energi bumi yang brilian. Dan tubuhku juga menjadi lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya, melihat otot-ototnya yang menonjol. Beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus berfluktuasi mengikuti ombak, seolah-olah banyak master yang menyerangnya dari segala arah. Kekuatan agung laut menghancurkan dan menamparkan tubuhnya, terus-menerus membuatnya marah seperti sepotong baja yang telah ditempa ribuan kali, mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa lingkungan yang keras telah membuat tubuhnya semakin kuat. Setiap inci ototnya mengandung kekuatan ledakan. Saat dia meninju, itu cukup untuk menciptakan ledakan udara dan menghancurkan gunung kecil beberapa kilometer jauhnya. Hah! Tiba-tiba, kekuatan spiritual Siaping merasakan ledakan suara pertempuran datang dari laut yang jauh. Sebuah kapal manusia besar dikelilingi oleh beberapa kapal bajak laut. Sejumlah besar bajak laut yang kejam dan jahat bertarung dengan para seniman bela diri di kapal. Suara pertempuran mengguncang langit, dan sejumlah besar darah mengalir di laut, serta mayat manusia dan murlok. Jelas sekali bahwa pertempuran kali ini sangat sengit. Dan manusia tampaknya dirugikan, karena jumlah murlok dan bajak laut terlalu banyak, beberapa kali lebih banyak daripada manusia. Mereka galak dan tidak takut mati, dan diperkirakan setelah jangka waktu tertentu, manusia akan dibantai oleh murlok dan bajak laut. Tidak, tidak, bukankah itu Jiang Yaru? Tiba-tiba, persepsi kekuatan spiritual Siaping menyebar hingga radius 10 km, dan dia segera merasakan kecantikan tiada taraf yang, meskipun dia mengenakan pakaian latihan longgar, tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang mengesankan. Di kapal, sosok anggunnya muncul di mana-mana. Karena dia terlalu cepat, dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, ganas dan tak tertandingi, seperti Fajra Arhat, dengan kekuatan untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. Dong-dong-dong Satu demi satu, manusia ikan dibunuh oleh kekuatan telapak tangannya. Kepala mereka dihantam menjadi pasta daging, dan mereka mati mengenaskan. Mereka tidak mampu menahan serangan telapak tangan yang begitu dahsyat. Namun, adegan tragis tersebut tidak terlihat berdarah sama sekali. Sebaliknya, menjadi sedikit enak dipandang dengan wajah cantiknya. Itu seperti Walt yang berwarna darah, anggun, dan mulia. Dia juga tampak seperti seorang putri yang mulia dan cantik. Dia mengenakan jubah perang dan mengusir musuh yang kuat, mengeluarkan aura gagah dan tampak tangguh. Di bawah kekuatan penuhnya, sisi manusia sebenarnya berada di atas angin untuk sementara waktu, mengalahkan bajak laut manusia ikan hingga mundur, menyebabkan banyak seniman bela diri biasa bersorak. Dia tampaknya telah maju ke alam surga kelima guru bela diri. Mata Xiaoping sangat tajam. Dia langsung tahu bahwa kultivasi Jiang Yaru telah maju pesat dibandingkan sebelumnya. Jika dia tetap tinggal di Universitas Yan Huang, dia tidak akan membuat kemajuan seperti itu. Namun, dia keluar bersama tuannya dari Istana Bulan Dingin untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Tingkat kemajuannya tidak kalah dengan para jenius luar biasa dari klan berdaulat. Oh tidak. Xiaoping segera mengetahui bahwa para perompak manusia ikan sedang marah. Mereka akhirnya melihat ancaman dari Jiang Yaru, seorang manusia. Dalam sekejap, bajak laut manusia ikan raksasa setinggi 5 meter melompat keluar. Itu adalah seorang Grandmaster, setidaknya di alam surga kedua Master Beladiri. Ia muncul di depan banyak manusia, memegang kapak raksasa hitam. Itu seperti raksasa yang menghadapi manusia biasa. Ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan tempur. Ketika seniman Beladiri biasa melihat manusia ikan ini muncul, mereka semua merasa putus asa. Ini bukan hanya kesenjangan fisik dan kekuatan, tetapi juga kesenjangan dalam budidaya seni Beladiri. Manusia, pergilah ke neraka. Teriak Grandmaster manusia ikan dengan marah. Sambil memegang kapak raksasa di tangannya, dia menebas kepala Jiang Yaru di udara seperti raksasa yang membelah gunung Hua. Kekuatan kapak ini sangat mengerikan. Karena terlalu cepat, ia merobek udara. Ki mengembun menjadi suatu zat, secara mengesankan berubah menjadi bila angin, terbang ke segala arah. Beberapa seniman Beladiri manusia di dekatnya tertangkap basah dan terkena bila angin ini. Mereka langsung terkoyak dari tengah, terbelah menjadi dua bagian. Kematian mereka sangat menyedihkan. Manusia ikan, jangan terlalu sombong. Saat ini, Grandmaster manusia juga menyerang. Dia meninju, dan gengkinya bergetar. Tapi itu tidak ada gunanya. Dong. Serangan kapak ini membuat Grandmaster manusia terbang di tempat. Seperti bola meriam, dia menghantam lantai kapal dengan keras, menciptakan lubang yang dalam dan pecah berkeping-keping. Ah. Grandmaster manusia sangat terkejut hingga dia batuk darah. Lebih dari selusin tulang di tubuhnya patah, dan paru-parunya terluka parah. Meskipun dia juga seorang master di alam surga kedua master bela diri, dibandingkan dengan manusia ikan, jaraknya terlalu besar. Dari segi kekuatan saja, manusia ikan sepuluh kali lebih kuat darinya. Seringkali, dibutuhkan dua atau tiga Grandmaster manusia dengan level yang sama untuk membunuh manusia ikan dengan level yang sama. Sudah berakhir, bahkan para Grandmaster pun tidak bisa menandinginya. Grandmaster manusia ikan itu terlalu mengerikan. Dia hanyalah monster. Lari, lari sekarang. Jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Banyak seniman bela diri manusia yang akhirnya panik. Kemunculan Grandmaster manusia ikan itu seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Pikiran mereka hancur. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan, dan yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri. Berengsek. Jiang Yaru mengepalkan tangannya, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit keteguhan. Meskipun dia memiliki harta rahasia yang diberikan tuannya, dan bahkan jika dia bertemu dengan seorang Grandmaster, dia masih bisa melarikan diri. Tapi dengan begitu banyak manusia biasa yang berdiri di belakangnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tapi dia bukan orang yang suka bertele-tele. Jika memang tidak ada jalan lain, melarikan diri juga merupakan rencana terbaik. Setidaknya dia bisa hidup kembali dan membalas dendam pada manusia yang telah meninggal. Tapi sekarang, dia masih ingin membunuh manusia ikan sebanyak mungkin untuk menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk melarikan diri. Manusia, pergilah ke neraka. Jejak kekejaman muncul di mata Grandmaster manusia ikan. Baginya, tidak ada perbedaan antara cantik dan jelek pada manusia. Itu hanya makanan. Ia mengepalkan kapak raksasanya dan mengayunkannya ke bawah lagi. Ia ingin membunuh wanita manusia yang telah membunuh begitu banyak temannya. Siuh. Tepat pada saat ini, nyala api tiba-tiba melintas di kejauhan, seperti meteor, lewat dalam sekejap. Beberapa orang memiliki mata yang sangat tajam. Mereka melihat itu adalah jarum kecil yang terbang di udara. Itu adalah jarum api ilahi. Dong. Detik berikutnya, Divine Flame Needle langsung menembus tubuh Grandmaster manusia ikan. Ia rapuh seperti tahu, dan menembus bagian terdalam tubuhnya. Tidak. Grandmaster manusia ikan itu menjerit sedih. Karena pada saat ini, Divine Flame Needle berkembang pesat. Partikel yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menakjubkan. 787. Mati. Grandmaster manusia ikan itu sudah mati. Tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah ada ahli tingkat Grandmaster yang tersembunyi di antara kita, dan dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, jadi dia akhirnya mengambil tindakan. Bagus sekali. Dengan adanya Grandmaster di sini, kita tidak perlu mati kali ini. Kita tidak perlu mati. Cukup banyak orang yang melihat kematian Grandmaster Fisman, dan mereka semua mulai bersorak, liar karena gembira. Kekuatan Grandmaster Fisman ini sangat menakutkan. Hanya dia sendiri yang telah membunuh entah berapa banyak ahlinya. Jika bukan karena Grandmaster Fisman ini, mereka tidak akan menderita banyak korban. Tapi sekarang setelah Grandmaster Fisman terbunuh, tekanan pada tubuh mereka berkurang drastis. Apa? Jiang Yaru, yang awalnya ingin menggunakan kartu asnya, benar-benar tercengang. Begitu saja, dia melihat tubuh Grandmaster Fisman meledak, darah bercecaran di mana-mana saat dia mati di hadapannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bagaimanapun, ini adalah Grandmaster yang bermartabat. Dimanapun dia berada, dia adalah eksistensi yang sangat kejam. Selain Raja, dia adalah eksistensi terkuat. Jika dia menjadi tentara, dia akan menjadi eksistensi setingkat jenderal, memimpin puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu bawahan. Dan di seluruh kapal, tidak ada satupun Grandmaster yang menandingi Grandmaster Fisman ini. Kalau tidak, tidak akan ada seorangpun yang keluar untuk menghentikan manusia ikan ini membuat kekacauan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi sekarang, Grandmaster Fisman ini telah terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Jiang Yaru melihat sekeliling, mencoba menemukan ahli yang telah membunuh Grandmaster Fisman. Hmm, ini. Murid Jiang Yaru menyusut. Ia langsung melihat di kejauhan, tiba-tiba muncul sesosok tubuh, berjalan di permukaan laut seolah-olah berjalan di tanah datar. Kecepatannya tampak sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia telah maju beberapa ratus meter. Hanya dalam beberapa saat, sosok misterius ini benar-benar telah tiba di depan semua orang. Siaping Ketika dia melihat sosok misterius ini dengan jelas, Jiang Yaru tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Orang yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah Siaping, yang sudah lama tidak dia temui. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar bertemu di laut tak berujung ini. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Biasanya kamu tidak berteriak sekeras itu saat mengerang di tempat tidur. Dengan suara mendesing, Siaping langsung muncul di depan Jiang Yaru, dengan malas menatapnya. Apa? Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata ini, mereka semua tercengang. Wanita seperti Dewi ini dicintai oleh banyak pria. Setelah menaiki kapal, dia dikejar banyak pria. Terlebih lagi, dia tampak semurni es dan sebersi batu giyok, menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia seperti orang suci, keberadaan yang tidak bisa dinajiskan dan tidak bisa disentuh. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki seorang pria, dan mereka bahkan memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, banyak pria mendengar suara jantungnya pecah, seperti kaca pecah. Tampaknya mereka sudah putus cinta bahkan sebelum mulai berkencan. Adakah yang lebih tragis dari ini di dunia ini? Siapa? Siapa yang memanggil untuk tidur? Jangan bicara omong kosong di sini. Dalam sekejap, wajah Jiang Yaru memerah. Dia hanya ingin memakan ini seperti roti daging. Di bawah pengawasan banyak orang, huligan ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada gadis yang murni dan tidak ternoda. Dia benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, ketika mereka bersatu kembali setelah sekian lama, dan pada saat kritis seperti itu, dia sedikit banyak tersentuh dan banyak bicara. Tapi sekarang, semua perasaannya hilang. Dia ingin meninju wajah tak tahu malu itu. Diam. Pada saat ini, guru murlok lainnya tiba-tiba bergegas keluar dari kejauhan. Itu sangat marah. Sialan manusia, kamu masih menggoda di sini. Kamu membunuh saudaraku. Berikan nyawamu segera. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, lima atau enam murlok guru melompat keluar dari kapal bajak laut. Yang terkuat ada di alam kekuatan tertinggi langit keempat, dan yang terlemah ada di langit kedua alam kekuatan tertinggi. Ini terjadi dengan kekuatan penuh. Awalnya, mereka mengira kekuatan sekecil itu akan cukup untuk membunuh semua manusia di kapal ini dan menjarah semua harta karun di dalamnya. Ini adalah tugas yang sederhana. Namun siapa sangka tiba-tiba muncul seseorang dan membunuh salah satu kader seniornya sekaligus. Hal itu segera membuat paru-paru mereka meledak karena amarah dan menimbulkan kebencian yang sangat besar. Mereka semua bersaudara dan memiliki hubungan yang sangat baik. Meninggalnya salah satu dari mereka merupakan kehilangan yang tak tertahankan. Bisa dibayangkan kebencian mereka terhadap siaping sekarang. Mereka hanya ingin segera membunuhnya dan mengupas kulitnya serta mencabut urat-uratnya. Sudah berakhir. Kenapa masih banyak guru murlok? Mengapa kita sangat tidak beruntung? Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan datang dengan kapal ini. Kita pasti mati. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Selamatkan pantatku. Tunggu saja kematiannya. Dengan banyaknya guru murlok yang muncul, itu cukup untuk membunuh kita puluhan kali. Melihat kemunculan para guru murlok ini, banyak manusia yang putus asa. Mereka tidak menyangka bisa melarikan diri. Bahkan membiarkan tubuh mereka utuh juga merupakan harapan yang luar biasa. Jiang Yaru juga tertegun sejenak dengan kemunculan kelompok Grandmaster Fishman ini. Ekspresinya sangat serius. Bagi manusia yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kemunculan Grandmaster Fishman ini pada dasarnya telah menghancurkan semua harapan untuk bertahan hidup. Pergilah ke neraka, manusia. Matilah dengan penyesalan. Menyesali kenapa kamu begitu bodoh terlibat dalam kekacauan ini. Lima atau enam murlok guru berteriak dan menyerang siaping pada saat bersamaan. Beberapa dari mereka memegang kapak raksasa. Mereka melompati seperti bola meriam dan menebas di udara. Beberapa dari mereka memegang palu hitam. Seluruh tubuh mereka seperti gunung tai. Saat palu jatuh, udara seolah-olah terhempas ke dalam ruang hampa. Beberapa dari mereka memegang pedang sepanjang tiga meter. Mereka sangat tajam. Ketika mereka menebas, mereka tampaknya memiliki kekuatan seperti guru pedang. Saberki sangat menindas, seolah-olah bisa membelah kapal menjadi dua. Gabungan kekuatan enam murlok guru terlalu mengejutkan. Seolah-olah lingkungan sekitar satu kilometer telah menjadi ruang hampa. Aura agung mereka hancur, seolah-olah ada gunung yang menekan bahu mereka. Ketika seniman bela diri biasa menghadapi tekanan seperti ini, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Kaki mereka gemetar. Bising, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Kurang ajar. Siaping melirik ke samping. Dia meraih udara, memadatkan energi astralnya, dan melepaskan divine flaming needles. Ini adalah teknik bela diri tingkat raja yang sangat tinggi. Nilainya tidak lebih rendah dari teknik bela diri tingkat raja yang tiada taranya. Energi astralnya terkompresi secara gila-gilaan, dan banyak divine flaming needles terkondensasi di udara. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia sudah lama mengembangkan teknik bela diri ini dengan sempurna. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, puluhan divine flaming needles muncul di udara. Itu adalah energi yang terkondensasi dari api pada tingkat sun essence. Mereka menembak ke arah murlok gurus. Dong. Divine flaming needles ini berspesialisasi dalam menembus energi astral pelindung. Para guru murlok itu tidak menyangka jarum api ilahi ini begitu menakutkan. Mereka langsung tertusuk oleh jarum, dan bahkan penghalang energi astral mereka menjadi tidak berguna. Hanya dengan satu serangan, divine flaming needles ini tenggelam ke dalam tubuh murlok guru. Tidak. 788. Sangat kuat. Ketika orang banyak melihat lima atau enam Grandmaster manusia ikan dibunuh oleh Siaping dalam sekejap, mereka semua tercengang. Ini adalah Fisman Grandmaster, bukan ikan asin yang bisa ditemukan dimanapun. Namun kini mereka seperti sayuran, disembeli oleh pemuda ini seolah-olah tidak lebih dari sayuran. Kekuatannya sungguh menakutkan. Meskipun Siaping terkenal di benua awan, dia tetap bukan siapa-siapa di laut tak berujung. Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang dia, jadi wajar jika mereka tidak mengenalnya. Lagipula, di tempat seperti laut tak berujung, ada terlalu banyak orang kuat. Grandmaster bisa dilihat di mana-mana. Dia menjadi semakin tidak normal. Jiang Yaru tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa dengan berkultivasi bersama tuannya, dia akan dengan cepat melampaui bajingan ini. Pada saat itu, dia bisa dengan santai memukulinya dan membalas dendam. Tapi siapa sangka kecepatan peningkatan orang ini tidak masuk akal. Dia telah menjadi seorang Grandmaster dan bersaing dengan generasi yang lebih tua. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Kesenjangan kekuatan ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Peluang, ini adalah peluang besar. Dengan matinya Grandmaster manusia ikan, mereka tidak lagi memiliki kekuatan tempur kelas atas. Hancurkan mereka, segera hancurkan mereka dan balas dendam. Beberapa seniman bela diri yang lebih pintar tidak terkejut. Mereka langsung bereaksi, mengetahui bahwa ini adalah peluang besar. Grandmaster manusia ikan telah dihancurkan, dan Grandmaster manusia masih hidup. Kesenjangan kekuatan tempur segera dibalik. Kelompok bajak laut manusia ikan ini sepertinya berjumlah besar, tapi selain para Grandmaster, sebagian besar dari mereka adalah Umpan Meriam. Di hadapan para Grandmaster manusia, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mendengar kata-kata ini, setiap seniman bela diri manusia menjadi bersemangat. Beberapa bahkan mengungkapkan kebencian di mata mereka. Bajak laut manusia ikan ini baru saja membunuh banyak kerabat dan teman mereka. Awalnya, mereka mengira tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang setelah para Grandmaster manusia ikan sudah tamat, bagaimana mungkin mereka tidak menyerang mereka saat mereka terjatuh. Bang-bang-bang. Beberapa Grandmaster manusia memimpin, dan banyak master bela diri mengikuti di belakang. Mereka menyerang dengan kekuatan yang tak tertahankan, membunuh bajak laut manusia ikan seperti mereka adalah ayam. Setelah setengah jam, bajak laut manusia ikan ini, kecuali beberapa orang pintar yang segera melompat ke laut untuk melarikan diri, semuanya terbunuh. Sejumlah besar mayat mengapung di laut, dan sejumlah besar darah mewarnai laut menjadi merah. Di sisi lain, banyak praktisi seni bela diri kuno manusia telah meninggal. Bahkan mereka yang selamat semuanya terluka. Namun, mata mereka yang selamat dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Tuan Xia, terima kasih banyak. Benar, jika bukan karena kamu, kita pasti sudah tamat. Terima kasih, terima kasih banyak. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Xia Ping. Terima kasih. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih memandang Xia Ping dengan kebencian. Ini semua salahmu, semua salahmu. Karena kamu begitu kuat, kenapa kamu tidak bergerak lebih awal? Jika kita bertindak lebih awal, kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang, dan Paman House serta Paman J tidak akan dibunuh oleh bajak laut manusia. manusia ikan yang penuh kebencian itu. Kenapa kamu tidak muncul lebih awal? Dia mengertakan gigi. Dia melampiaskan kemarahannya pada Xia Ping. Wang Rulong, apa yang kamu bicarakan? Diam sekarang. Seseorang berteriak keras, menyuruh pemuda berpakaian putih ini untuk tutup mulut. Dia merasa ini bukan saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Bukan begitu. Pemuda berpakaian putih, Wang Rulong, mencibir. Lagi pula, aku sangat curiga kalau orang ini punya motif tersembunyi. Kenapa dia harus datang pada saat seperti ini? Terlebih lagi, lautan di sekitarnya sangat luas dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bagaimana dia bisa muncul? Saya tidak percaya orang ini kebetulan melewati tempat ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Aku curiga semua ini diarahkan olehnya. Bahkan kelompok bajak laut manusia ikan ini dipanggil olehnya. Kata-katanya sangat jahat, dan itu adalah kata-kata yang menusuk hati Xiaoping. Xiaoping mengangkat alisnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Rulong, kata-katamu terlalu berlebihan. Bukti apa yang kamu punya? Selanjutnya, manfaat apa yang didapatnya dari melakukan hal tersebut? Jangan berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja hanya karena Anda berbicara omong kosong. Ini fitnah, fitnah keji. Jiang Yaru mengerutkan kening. Dia merasa pria ini sudah keterlaluan. Xiaoping jelas telah menyelamatkan mereka, tapi sekarang dia menggigit tangan yang memberinya makan, dan bahkan menuangkan air kotor ke Xiaoping. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun kekuatan Wang Rulong ini tidak istimewa, hanya di langit ketiga master bela diri, identitasnya tidak sederhana. Dia adalah keturunan keluarga kerajaan laut tak berujung, keluarga Wang. Statusnya mulia, dan ia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Bahkan beberapa grandmaster di kapal itu hanyalah pengawalnya. Apa manfaatnya? Apakah Anda perlu bertanya? Wang Rulong berkata dengan dingin. Kali ini kami keluar karena mendapatkan kabar lahirnya Ganoderma geosentris. Makanya kami pergi ke pulau itu untuk mencari harta karun. Mungkin orang ini juga mendapat kabar tersebut dan ingin menjalin hubungan dengan kami. Jadi, orang ini mengarahkan dan bertindak sendiri. Dia memanggil para perompak dan membuat kita lari menyelamatkan hidup kita. Lalu, dia muncul atas nama penyelamat. Bukankah kita akan berterima kasih padanya? Sangat berterima kasih, dan segera menyebarkannya. Berita tentang Ganoderma geosentris. Aku sudah sering melihat cara kotor dan tercelah seperti ini. Bagaimana mungkin cara itu bisa membodohiku? Dia mengungkapkan tampilan yang cerdas, seolah-olah dia telah mengetahui semua trik Xiaoping. Semua orang tercengang. Mereka juga merasa tidak ada yang salah dengan logika ini, tapi sepertinya juga tidak masuk akal. Pada akhirnya, ini hanya dugaan, dan tidak ada bukti. Tapi tidak peduli apa, kata-kata ini membuat rasa terima kasih mereka terhadap Xiaoping sedikit berkurang. Beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Xiaoping benar-benar punya motif tersembunyi. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba muncul di tempat ini di tengah lautan luas, dan bahkan menyelamatkan mereka di saat yang paling genting. Anda, Jiang Yaru sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, reputasi Xiaoping akan hancur total. Mungkin dia benar-benar akan dianggap oleh kelompok orang ini sebagai penyebab utama menarik perhatian para bajak laut. Melihat tatapan orang-orang di sekitarnya, Wang Rulong sangat senang. Ini adalah metodenya membalikkan awan dengan satu putaran tangannya dan memanggil hujan dengan putaran tangannya yang lain. Pria yang datang entah dari mana ini sebenarnya ingin mencuri wanitanya. Dia hanya mencari kematian. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, terutama saat dia melihat bocah nakal ini dan Jiang Yaru bertingkah begitu mesra. Dia sangat iri sampai ususnya asam. Untuk mengejar Jiang Yaru, dia telah menghabiskan banyak usaha. Tapi saat bocah ini datang, Jiang Yaru menjadi seperti ini. Bagaimana dia bisa tahan? Huff! Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu kali ini, aku akan memastikan reputasimu benar-benar rusak. Wang Rulong berpikir sinis. Terlahir di keluarga besar, ia telah menggunakan trik dan plot berkali-kali. Itu praktis ada di ujung jarinya. Bang! Tanpa menunggu Wang Rulong berpikir dua kali, Siaping tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia menamparkan wajah Wang Rulong, membuatnya terbang. 789 Ah! Wang Rulong tidak menyangka Siaping tiba-tiba memukulnya. Dia segera menutupi wajahnya dan jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Seolah-olah setiap saraf di tubuhnya terasa sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Wang, keturunan seorang raja. Ketika dia keluar, dia dikelilingi oleh orang-orang. Orang-orang yang bertemu dengannya terlalu sibuk menjilatnya. Siapa yang berani memukulnya? Kamu! Kamu! Mata Wang Rulong membelalak. Dia terkejut dan marah, memandang Siaping dengan kebencian. Yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Siaping tiba-tiba memukulnya dengan cara yang begitu kejam. Kamu apa? Hal tak berguna yang butuh pelajaran. Dengan tamparan, Siaping menamparnya lagi dan memukul sisi lain wajahnya, hanya untuk membuatnya rapi, kamu sangat pandai berbicara. Ketika bajak laut manusia ikan datang, mengapa kamu tidak bersikap sombong, tetapi bersembunyi di belakang mereka dan menggigil? Sekarang bajak laut murlok sudah mati, Anda melompat keluar dan berbicara omong kosong. Anda benar-benar tahu bagaimana bertindak sesuai dengan angin. Anda berani menanyai saya, kamu pikir kamu siapa? Percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Tidak banyak orang yang bisa menyelamatkan Anda. Dengan beberapa tamparan, dia terus menamparkan Wang Rulong beberapa kali lagi. Wajah Wang Rulong bengkak seperti kepala babi, berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah, ah, ah. Mulut Wang Rulong mengeluarkan udara. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Namun kini mulutnya bengkak dan nyeri. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sobat, segera hentikan. Dia adalah anggota keluarga Wang. Jika kamu menyinggung perasaanku. Melihat situasi ini, seorang Grandmaster dari keluarga Wang segera melompat keluar, mencoba menghentikan Xiaoping. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Xiaoping menendangnya. Kecepatannya menembus penghalang suara, dan dia menggunakan gangkinya. Dalam sekejap, dia menendang dada sang Grandmaster. Segera, tendangan ini seperti satu ton bahan peledak yang meledak. Gangki yang kejam langsung menyerang tubuh Grandmaster, sepenuhnya memblokir meridiannya. Seluruh tubuhnya tertangkap basah. Seperti karung pasir, dia ditendang sejauh satu kilometer. Dia terbang langsung dari kapal dan menabrak laut. Uh, dengan bunyi gedebuk, Grandmaster Wang klan jatuh ke laut. Paru-parunya terluka parah, dan dia tidak bisa menahan muncrat darah. Bahkan tulangnya pun hancur. Pihak lain sangat terkejut. Jika Xiaoping menggunakan sedikit kekuatan lagi, jantungnya akan meledak, dan dia akan mati di tempat. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menjulurkan lehermu. Suruh aku berhenti. Xiaoping dengan tenang menatap Grandmaster yang terlempar karena tendangannya. Apakah menurutmu keluarga Wang sehebat itu? Nama itu bisa membuat orang takut. Saya telah membunuh banyak keturunan Raja Iblis ketika saya menjelajahi dunia pugilistik. Saya juga melihat banyak anggota klan berdaulat. Yang mana yang tidak berani saya sakiti. Apa menurutmu kamu tidak perlu membayar harga karena memprovokasiku? Apa menurutmu dunia berputar di sekitarmu? Yah, karena kalian mengira akulah pelakunya yang membawa bajak laut manusia ikan ke sini, maka untuk menutupi berita ini, aku harus meminta kalian semua mati. Lagi pula, tidak ada saksi di sini. Aku akan membunuh kalian semua dan membuatnya tampak seperti aku binasa bersama para bajak laut manusia ikan. Aku yakin tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang hampir mengembun menjadi suatu saat. Seolah-olah pemandangan segunung mayat dan lautan darah muncul di belakangnya. Gumpalan aura pembunuh seperti pedang, memotong leher orang-orang ini. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan dan diam karena takut. Baru sekarang mereka ingat bahwa ini adalah seorang Grandmaster, monster yang telah membunuh lima atau enam Grandmaster manusia ikan dengan tangan kosong. Di permukaan, dia terlihat seperti manusia, tapi dia adalah eksistensi tirani yang bisa memblokir rudal dengan tangan kosong. Dia bisa melawan ribuan tentara sendirian. Intinya, prajurit biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Anak muda, jangan coba-coba menggertak di sini. Grandmaster lain dari keluarga Wang, yang tampak seperti lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan, mengenakan setelan tang. Dia mencibir seolah dia telah melihat gertakan siaping. Orang tua ini telah menempuh lebih banyak jalan daripada yang kamu makan, dan kamu masih ingin menggertak orang tua ini. Lelucon yang luar biasa, melihat penampilan mudamu, aku tahu kamu belum banyak melihat dunia. Keluarga Wang kami adalah keluarga raja, dan kamu melakukannya di depan umum. Beraninya kamu membunuh orang, sungguh konyol jika Anda berpikir Anda dapat menakuti kami dengan mengucapkan kata-kata ini. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Tuan Muda dan mengupayakan keringanan hukuman. Dengan cara ini, kejahatan Anda mungkin tidak terlalu serius. Jika tidak, Anda akan benar-benar mengganggu keluarga Wang kami. Pikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Saya yakin Anda bukan orang bodoh. Petik 2 Dong Siaping mengeluarkan tombak neraka dari tubuhnya dalam sekejap. Seperti burung rok, sosoknya bersinar dan dia menikam lelaki tua itu dengan tombak. Tombak itu menembus tubuh lelaki tua itu di tempat dan jantungnya meledak di tempat. Ah! Mata lelaki tua itu melebar seolah dia tidak percaya Siaping benar-benar akan menyerangnya. Serangan Siaping begitu cepat sehingga bahkan dia, seorang master di alam kekuatan tertinggi surga keempat, tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Siaping menusup jantungnya dengan tombaknya dan mengakhiri hidupnya. Kamu, kamu, pria tua berjastang itu melebarkan matanya dan menatap Siaping, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, berlumuran darah. Orang-orang di sekitar gemetar. Ini adalah guru manusia. Bagaimana dia bisa ditusuk sampai mati dengan tombak? Wang Rulong, yang sangat sombong tadi, juga ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Celananya sedikit basah saat dia terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka orang ini berani menyerang dan membunuh seorang guru keluarga Wang. Aku tidak berani membunuh orang. Sekarang mari kita lihat apakah aku berani membunuhmu atau tidak. Saya tidak pernah bercanda. Ini adalah cara untuk pergi. Jika aku bilang aku akan membunuh seluruh keluargamu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Siaping menunduk dengan tombak panjang di tangannya. Darah menetes dari ujung tombak. Dia ganas, seperti dewa ganas yang tiada tarannya di generasi ini. Di belakangnya ada segunung mayat dan lautan darah. Kata-kata ini membuat hati orang-orang yang hadir bergetar, seolah-olah diremas dengan tangan. Seorang guru. Ini adalah seorang guru. Dia adalah orang terkuat kecuali raja. Bahkan di pemerintahan federal, dia memiliki segala macam keistimewaan. Semua orang gemetar. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah dipermalukan. Saat ini, tidak ada yang berani meragukan bahwa Siaping tidak berani membunuh orang. Bahkan guru dari keluarga Wang ditusuk sampai mati dengan tombak dan meledak di tempat. Tidak ada yang berani membunuh atau bergerak di tempat kejadian. Orang-orang seperti ini. Mereka takut pada kekuasaan tetapi tidak takut pada kebajikan, dan mereka tidak ingat rasa sakit ketika dipukuli. Jika dia tidak bergerak dan membunuh beberapa orang, orang lain akan mengira dia mudah ditindas. Saat ini, mereka ingat bahwa ini adalah seorang guru. Seorang guru tidak boleh dipermalukan, dan siapapun yang mempermalukannya harus mati. Wang Rulong, yang sebelumnya sangat sombong, jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan dia ingin membenamkan kepalanya di tanah agar orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya lagi. 790. Maaf, Tuan Xia. Dengan bunyi celepuk, seorang Grandmaster dari keluarga Wang Berlutut di tanah ketakutan, melakukan koto sebanyak-banyaknya. Ini salah kami. Kami tidak mengajarinya dengan baik, membiarkan bajingan ini menghina reputasi Tuan Xia. Tolong selamatkan hidup kami. Tolong selamatkan kami. Dia sangat membenci si idiot Wang Rulong. Dia adalah seorang Grandmaster dengan hak istimewa di pemerintahan federal. Dia bisa membunuh beberapa orang biasa dengan tangannya sendiri, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika seseorang berani menyinggung Grandmaster, Grandmaster akan membunuh pihak lain secara pribadi. Ini adalah martabat seorang Grandmaster. Namun, Wang Rulong ini sebenarnya ingin mencoreng nama Sang Grandmaster tanpa bukti apapun. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Seorang Grandmaster baru saja membayar harganya dengan darahnya. Jika mereka tidak segera menenangkan pihak lain, tidak mengherankan jika mereka semua mati. Lagipula ini adalah laut, dan tidak ada orang di sekitarnya. Sekalipun mereka semua terbunuh dan para perompak di jebak, tidak ada yang bisa mengetahui apapun, karena ini adalah laut tanpa batas. Bahkan Raja pun sudah berkali-kali terjatuh di laut. Lalu bagaimana jika beberapa orang meninggal? Setiap kali keluarga Raja pergi bertualang, banyak orang yang mati. Ini adalah hal yang sangat normal. Yang lainnya juga dipenuhi penyesalan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pemuda ini bukanlah seorang seniman bela diri atau ahli bela diri, melainkan seorang Grandmaster yang berdiri di puncak dunia manusia. Bagaimana mereka bisa meragukan identitas seperti itu? Dia telah menyelamatkan mereka. Sekalipun itu tidak disengaja, itu tetap merupakan bantuan yang besar. Mereka justru berani meragukannya tanpa bukti apapun. Jika ini bukan tindakan yang tidak berperasaan, apalagi yang bisa terjadi. Gantung dia. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Wang Rulong dan berkata dengan tenang, jemur dia di bawah sinar matahari selama sehari sebagai peringatan bagi orang lain. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung aura pembunuh yang mengerikan yang membuat orang gemetar. Iya, Tuan Xia. Mendengar kata-kata tersebut, sekelompok orang langsung bertindak. Ibarat tentara, tangan dan kaki mereka sangat lincah. Mereka mengeluarkan tali rami dan segera mengikat Wang Rulong dan menggantungnya di tiang bendera. Tidak, beraninya kamu melakukan ini. Tahukah kamu siapa saya? Tahukah kamu orang seperti apa aku? Wang Rulong ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku segera. Kalian rakyat jelata. Wang Rulong terus berjuang. Ekspresinya galak dan dia sangat marah. Digantung di depan umum dan terkena sinar matahari sepanjang hari merupakan penghinaan besar bagi keturunan klan Wang. Namun, di depan banyak orang, dan dengan siaping di sampingnya, bahkan penjaga keluarga Wang tidak berani bertindak gegabuh. Jika mereka berani bergerak, mereka akan mati. Kematian Grandmaster keluarga Wang adalah contoh yang berdarah. Cara kejam seperti itu segera membuktikan bahwa Grandmaster ini bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Grandmaster yang berani menanyainya telah terbunuh. Sebuah tombak telah menembus jantungnya. Para penjaga klan Wang gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat, dan mereka tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka menginginkannya. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Wang Rulong, tetapi mereka juga akan dikuburkan bersamanya. Lagi pula, siapa yang berani berteriak di depan seorang Grandmaster? Apakah mereka tidak takut mati? Baiklah, bubarkan dan bersihkan kekacauan ini. Siaping melambaikan tangannya. Sekelompok orang segera bubar. Mereka membersihkan mayat para pejuang manusia di kapal, merawat yang terluka, memperbaiki bagian-bagian yang dihancurkan oleh bajak laut manusia ikan, membersihkan kapal, dan sebagainya. Penjaga keluarga Wang lainnya tidak berani tinggal. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Rulong digantung di tiang bendera, terkena terik matahari dan hujan, diterpa angin dan hujan. Melihat kerumunan itu pergi, Jiang Yaru memandang Siaping dengan serius. Wang Rulong ini adalah anggota keluarga Wang. Apakah kamu tidak takut menyinggung perasaannya? Saya khawatir Anda akan menimbulkan banyak masalah kali ini. Bukankah aku sudah cukup menyinggung banyak orang? Siaping bertanya balik. Mendengar ini, Jiang Yaru benar-benar terdiam. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Orang ini benar-benar telah menyinggung banyak orang. Belum lagi yang lain, hanya Raja Iblis dari Gunung Segudang Iblis saja, ada banyak orang yang ingin membacoknya sampai mati. Dia berpendapat bahwa keluarga Wang bukanlah apa-apa baginya. Namun, dia masih merasa pusing karena kemampuan orang jahat ini dalam menimbulkan masalah. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Ada apa dengan Ganoderma geosentris itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan ramuan jenis ini. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sama seperti orang biasa yang tidak keberatan memiliki lebih banyak uang, seniman bela diri juga tidak keberatan memiliki lebih banyak ramuan. Geosentris Ganoderma itu adalah organisasi seni bela diri. Karena badai laut, mereka secara tidak sengaja datang ke sebuah pulau misterius bernama Pulau Harta Karun Segudang. Dari sana, mereka menemukan keberadaan Ganoderma geosentris. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam. Konon ada banyak obat mujarab di pulau itu. Ganoderma geosentris hanyalah salah satunya. Oleh karena itu, setelah menerima kabar ini, saya bekerja sama dengan sekelompok orang ini dan berencana pergi ke pulau itu untuk mencari pengalaman. Namun, aku tidak menyangka akan bertemu dengan bajak laut manusia ikan bahkan sebelum kami mencapai pulau itu. Di mana pulau itu? Xia Ping segera bertanya. Jiang Yaru meliriknya sekilas. Kamu ingin pergi juga? Tentu saja. Jika ada obat mujarab yang muncul, kenapa aku tidak bergabung? Xia Ping berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Tetapi sejak organisasi seni bela diri itu menemukan Ganoderma geosentris, mengapa mereka mengatakannya? Bukankah lebih baik mereka menyimpannya sendiri? Dia memandang Jiang Yaru. Dalam keadaan normal, itulah yang terjadi. Kata Jiang Yaru. Masalahnya adalah pulau itu sangat berbahaya. Tampaknya ada banyak monster tirani yang tinggal di sana. Bahkan di sekitar pulau itu pun sangat berbahaya. Dari waktu ke waktu, monster laut dalam muncul. Belum lagi bahaya besar di pulau itu, bahkan mendekati pulau itu adalah masalah yang merepotkan. Sebelumnya, organisasi seni bela diri itu hanya cukup beruntung untuk mendarat di pulau itu. Ketika mereka melarikan diri, mereka hanya nyaris lolos dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan ramuan tersebut, jadi mereka berencana untuk melakukannya. Menjual informasi ini demi uang. Dia mengatakan bahwa pulau itu sangat berbahaya. Berbahaya. Xia Ping tersenyum tipis. Bagian mana di dunia ini yang tidak berbahaya? Medan Perang Iblis Surgawi, Pegunungan Zombie, Pegunungan Awan, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah tempat di mana seniman bela diri biasa nyaris lolos dari nyawa mereka. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan harta karun itu dengan aman tanpa bahaya apapun? Itu hanya ocehan orang gila. Jiang Yaru melihat ekspresi di mata Xia Ping. Dia tahu pria ini sama sekali tidak punya niat untuk menyerah. Faktanya, dia juga sama. Jika dia hanya mengkhawatirkan bahayanya, dia tidak akan mengikuti kelompok itu ke tempat itu. Baiklah, aku bisa memberitahumu. Tapi aku juga ingin pergi bersamamu. Apalagi aku juga ingin mengirim orang-orang yang terluka ini untuk dirawat terlebih dahulu. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Xia Ping melambaikan tangannya. Suatu hari kemudian, kapal berlayar ke pelabuhan terdekat. Mereka berencana mengirim orang-orang yang terluka ke kapal untuk dirawat. Namun saat mereka memasuki pelabuhan, mereka dikepung oleh beberapa kapal perang. Kapal perang tersebut secara mengesankan memiliki tulisan uang yang tergantung di atasnya. Kapal perang ini secara mengesankan merupakan kekuatan di bawah keluarga uang. Wuss. Tak lama kemudian, banyak orang bersenjata lengkap naik ke kapal. Mereka berkerumun padat dan mengelilingi kapal begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Paman.